Kita beralih ke Bungo Pemirsa, satres narkoba Polaris Bungo membekuk dua kurir yang akan memasukkan barang haram ke Kabupaten Bungo. Dari tangan mereka, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat setengah kilogram dan juga ganja kering 900 gram. Inilah proses penangkapan kedua kurir narkoba yang mencoba memasukkan barang terlarang di Kabupaten Bungo. Pertama pada tanggal 1 Mei, anggota satres narkoba menangkap M. Nazir, 47 tahun, karena mencoba membawa narkoba jadi sabu-sabu seberat setengah kilogram yang disimpan di dalam plastik. Selang beberapa hari, tepatnya tanggal 5 Mei, polisi kembali menangkap kurir lainnya atas nama Effendi Yusuf, 47 tahun, di belakang salah satu masjid di Kabupaten Bungo. Saat di geledah ditemukan ganja kering seberat 900 gram, dikemas dalam tiga bungkusan koran. Dalam aksinya, kedua kurir ini membawa barang haram tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kapolores Bungo AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso mengatakan, kedua kurir ini tidak ada hubungan. Pasalnya tersangka MN datang dari Pekanbaru dengan membawa sabu seberat setengah kilogram asal Aceh. Sedangkan tersangka EF warga Bungo membawa ganja asal Sumatera Barat seberat 900 gram. Kalau sudah sampai, baru bayar? Jadi kalau sudah sampai, baru bayar? Jadi tahu, bawa ini sampai. Maka nggak? Nggak, nggak mana. Sudah berapa kali melakukannya, Pak? Oh, biasa. Baru kali ini, sendirian. Biasanya depan ikman. Tidak mungkin, orang masih tidak percaya. Tidak mungkin. Kruh permisi ini, kruh selamanya. Ini jualan kopi malam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuat saja, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 dan 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah.